Hai weh Masjidyan ini bodasi Halo teman-teman selamat curi dari Terminal Bumurase Surabaya ya Oke sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel buncah nomboran dan Alhamdulillah di kesempatan sudah ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi setiap yang berkah barokah amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya seperti biasa untuk update jadwal keberangkatan di Jirwa Dunga Jaya yang angkatan sore nah itu unitnya sudah terparkir di depan jalur shelter ya dan Alhamdulillah itu sudah ada penumpangnya dan hari ini berketepatan pada hari Selasa tanggal 29 kayaknya dan yang sebesar lagi dua hari lagi atau tanggal 1 nanti untuk lain perdana dari Sudirwa Dunga Jaya Surabaya Ngawi ya Nah buat teman-teman cuma yang baru bergabung yang belum subscribe jangan lupa dibantu like comment dan subscribe ya dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video video yang terbaru dari channel kami oke ini ada Restu Panda Surabaya Malang Yudistirah ATB ya atau AC tarif biasa Rp20.000 Surabaya Malang di cuplenya ada Akas Surabaya Madura dan di jalan tersebelas ada Jaya Kuning Surabaya Ponrogo nah ini ya untuk unit dari Sudirwa Dunga Jaya yang selalu di idolakan penumpang dari Sudirwa Dunga Jaya dan ada info lagi teman-teman ya kabarnya Mas Sinyo ya teman-teman pasti tahu dengan nama Mas Sinyo ya Mas Sinyo itu dulu drivernya STJ Silo ya ya itu sempat masuk ke sumber lagi kemarin ya udah lumayan lama dan info nya tadi dapat info dari Mas Agus itu Mas Sinyo kembali lagi di Sudirwa Dunga Jaya dan nanti Mas Sinyo bakalan bawa unit yang mana ya pokoknya buat teman-teman semua simak terus video saya di konten-konten setiap hari di Terminal Bunga Rasih pokoknya nanti Mas Sinyo bakalan comeback di Sudirwa Dunga Jaya lagi teman-teman ya ini ya yang mau bareng dengan Sudirwa Dunga Jaya ekonomi jares Surabaya Madiun Maospati Magetan ya dengan kebaliknya masih tarif biasa full tol panjang Rp50.000 ya Surabaya Magetan Surabaya Madiun 40 Surabaya Maospati 45 ya sudah tambah lagi untuk poinnya dan hari ini biasanya kan hari Selasa itu juga enggak terlalu rame ya untuk okupan penumpangnya tapi kita pantai terus untuk Sudirwa Dunga Jaya hari ini apakah juga rame ya penumpangnya dan mudah-mudahan aja nanti penumpangnya ini bisa seperti hari-hari biasa ya meskipun enggak rame banget tapi masih ada ya penumpang yang bareng Sudirwa Dunga Jaya Surabaya ya Maospati Magetan dan drivernya paten ya ini Mas Agus Mas Agus ini orangnya enak banget ramah banget sama siapapun ya itu orangnya enak pokoknya sejak ngobrol sejak ini ya pokoknya gampang banget akrab sama Mas Agus ya dan yang mau naik STJ bila tidak apal dengan jalurnya ya nah sekarang kan saya tepatnya di depan jalur 9 atau 10 ya nah ini yang ini jalur 9 yang ini 10 dan nanti ini bakalan di jalur 11 ini ya di depan di tempatnya anik aja ya anik aja Jaya Kuning Pororogo itu ya di shelter 11 teman-teman dan nanti untuk info info jadwal keberangkatan ya barangkali teman-teman punya aplikasi telegram ya di situ nanti untuk jadwalnya sudah di share ya di grup SPJ Patah Jatim Surabaya Magetan di aplikasi telegram maupun Instagram ya teman-teman gak usah bingung-bingung ya untuk jadwalnya biasanya setiap hari sama Masjidan Mandornya dari Sudiru Tunggah Jaya selalu di update untuk jadwal setiap harinya teman-teman ya jadi simak aja untuk teman-teman semua yang belum tahu untuk jadwal keberangkatan dari Sudiru Tunggah Jaya silahkan lihat di aplikasi telegram dan Instagram SDJ Patah Jatim nah itu dapet poin lagi ya ini mau parkirkan motor dulu biasanya gaya ponrogo bagong malang ini kalisari malang gaya putih ponrogo oke teman-teman ya nintok Sudiru Tunggah Jaya sudah memasuki di jam parkirnya mandor yang bertugas hari ini Mas Abidjan Pak Ulum sama Mas Abdel ganteng banget ganteng banget oke teman-teman kita lanjut lagi ya ini untuk persiapan di Jogiro Tunggah Jaya ngedarstu bombasti Surabaya Malang masih tarif biasa atau ekonomi ini yang patah Surabaya Malang juga menggala ya tuh penumpangnya ngeri-ngeri banget hari ini penumpangnya ngeri bolo hari ini oke ya sekarang sudah jam 4 kurang 2 menit untuk persiapan Sudirah Dunggajaya jaris ekonomi tol panjang nunggu yang mau bareng ini sudah ready di jalur selera sebelas ekonomi oke Mas Agus oke teman-teman ya ini Alhamdulillah penumpangnya nggak sampai kosong ya meskipun cuman berapa orang itu tapi Alhamdulillah bahwa penumpang dari Terminal Bungu Rasih oke ya buat teman-teman semua untuk update video saya pada sore hari ini pada hari Selasa tanggal 29 cukup disini dulu ya dan tunggu update video selanjutnya dari channel kami dan apabila ada kata-kata kurang pas atau video-video yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akhir rata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh